Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui pendanaan sebesar 1 miliar USD atau sekitar 14 triliun rupiah untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel. Anggaran itu disetujui lewat voting di DPRAS, Kamis 23 September 2021 dengan hasil 420 suara setuju dan 9 lainnya tidak setuju. Iron Dome yang digunakan Israel sebagai sistem pertahanan saat perang dengan Hamas ini memang dikenal canggih. Iron Dome adalah sistem pertahanan yang berfungsi menangkal serangan udara dari musuh. Sistem ini dapat mencegat dan menghancurkan roket serta mortir jarak pendek sekitar 45 mil dari titik lokasi yang ada di bawah pengawasan sistem ini sebelum roket itu jatuh ke tanah. Iron Dome pertama kali beroperasi pada 2011. Sistem pertahanan udara ini dikembangkan oleh Rafale Advanced Defense System dan Israel Aerospace Industries. Proyek ini mendapat sokongan finansial dari negeri abangsam. Berdasarkan laporan Kongresional Research Service hingga November 2020, HS telah membantu 1,6 miliar USD atau sekitar 23 triliun rupiah untuk mendanai produksi baterai, rudal pencegat Iron Dome, hingga perawatan. Iron Dome sendiri didukung dengan baterai pertahanan rudal. Setiap baterai merupakan satu kelompok komponen yang terdiri dari radar, pusat kendali, dan peluncur roket. Setiap peluncur dalam sistem ini terdiri dari 20 roket pencegat. Alat-alat ini dapat dipindahkan dan diletakkan di lokasi tertentu sesuai kebutuhan. Sistem pertahanan ini tergolong mahal. Setiap baterainya senilai sekitar 50 juta USD, dan setiap pencegat rudalnya senilai sekitar 100 juta USD. Gimana sih cara kerja Iron Dome ini? Jika ada serangan roket dari musuh, radar akan mendeteksi sekaligus memberikan informasi kepada pusat kendali mengenai kecepatan dan lintasan serangan roket tersebut. Lalu, pusat kendali akan mengalakulasi apakah roket akan mendarat di wilayah penduduknya. Jika ada sinyal bahwa kedatangan roket mengancam, maka sebuah rudal akan diluncurkan dari sistem peluncur untuk menghancurkan roket musuh tersebut dengan meledakannya di udara. Kira-kira, seperti ini gambaran sistem kerja Iron Dome milik Israel tersebut. Menurut seorang ahli fisika dan ahli rudal pertahanan dari Massachusetts Institute of Technology, Theodore Postol, pencegat Iron Dome harus dapat menghantam roket yang datang secara tepat dan menghancurkan roket hulu ledak dengan cara meledakan bom berbentuk silinder yang terdiri dari sejumlah batang. Tentu, sistem ini bertujuan agar wilayah penduduk Israel terhindar dari bahaya dan meminimalisasi terjadinya kerusakan di daerah tanpa. Rafael Advanced Defense System mengklaim tingkat keberhasilan Iron Dome mencapai 90% dan telah mencegat lebih dari 2.000 roket. Pada November 2012 lalu, pihak Israel melaporkan bahwa Iron Dome berhasil mencegat 85% dari 400 roket yang ditembakkan dari Gaza ke wilayah Israel. Saat ini, Israel diketahui memiliki 10 unit Iron Dome yang dapat beroperasi 24 jam dalam kondisi cuaca apapun. Terima kasih telah menonton!